Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih berjumpa saya di channel Arafah eksperimen kali ini kita akan membahas penanganan pertama untuk motor yang terkena banjir kena banjir sampai segi-segian nah penanganan pertama yaitu ini disini ada bukaan nah ini terlihat ini ada airnya Nah jadi airnya masuk sampai ke daerah filter Nah disini untuk membuka mengeluarkan airnya di area CVT juga ada seperti yang bawah ini cuma ini sudah terbuka jadi airnya sudah keluar setelah filter sudah dibuka kemudian kita cek mesin kalau habis terkena banjir jangan langsung men-starter motor ya jadi apalagi banjirnya sudah masuk ke mesin Nah kita copot dulu businya dikhawatirkan air masuk ke ruang bakar kalau air masuk ruang bakar tambah bahaya nah ini businya sudah selesai kita bongkar nah ini terlihat businya basah air ini tandanya dalam ruang bakar ada airnya jadi kalau belum bongkar busi jangan mencoba untuk di starter apalagi dipaksa pakai selah ya karena kalau di dalam ruang bakar itu ada airnya lalu kita starter lalu kita apalagi kita paksa pakai engkol yang seperti ini itu bisa menyebabkan pistonnya jebol klubnya bengkok karena air itu tidak bisa di kompresi Nah setelah kita tahu disini ada air berarti dalam filter tadi kan ada airnya kita bisa dilihat kondisi olinya tercampur air jadi sangat bahaya jika mesin sampai dihidupkan bisa merusak komponen mesinnya nah olinya sampai berwarna hijau gara-gara tercampur oleh air banjir ini bisa dilihat Hai usahakan kalau ngetap oli metik itu dari samping ya karena kalau dari samping itu lebih bersih karena saringannya ini ikut dibongkar bisa dilihat kondisi oli mesinnya setelah terkena banjir Hai oli bawaannya 0,8 liter itu sekian jadi itu volume air sisanya satu liter lebih jadi campur air sangat berbahaya jika mesin sampai hidup bisa dilihat dari ruang bagari keluar air dari busi nah di motor pasti nggak akan hidup kalau airnya seperti itu seperti kran biar dengan airnya hilang dari lubang busi dari ruang bakar airnya seperti itu itu termasuk air dari knalpot tergolong parah ya terima kasih 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 detik Bro bisa dilihat kondisi fitinya penuh dengan lumpur lapidu rusak total kulinya penuh lumpur air efek banjir ini juga harus kita bongkar semuanya dibersihkan sampai ke trattl-trattl bodynya total sama mesin Oke sekarang kita bongkar CVT dulu berkarat semuanya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton kondisi kena air banjir Berkarat semuanya bro bro Oh udah rusak semuanya Rollernya juga aus ini bro Pasti udah nggak maksimalnya lari ya Montor 20.000 km Lalu rusak kotak-kotak Nah udah waktunya ganti Kelime pabrikan itu 24.000 km Jadi karena 24.000 itu kan di medan yang rata ya Maksudnya dipukul rata di medan apapun Tapi kalau di kondisi seperti di pegunungan jalan naik turun Belum sampai 24.000 ya wis peyang bro Rollernya campur banjir kotak-kotak pisah Jadi otomatis kita ganti roller juga Sama nanti mesinnya di bersihkan pakai kargo cleaner Biar semuanya bersih Ini karat-karat seperti ini Nanti kita bersihkan pakai bensin Ini pasti jeruan mesinnya juga Campur air Jadi nggak bisa langsung kita ganti pakai oli baru Harus di plus di ocok-ocok dulu Kalau nggak mau bongkar total Terima kasih Ini kondisi Masih vanbelnya Ini umur 20.000 km Vanbel umur 20.000 km Udah tecah-tecah Udah aus ini sebenarnya Waktunya ganti juga Loh loh Sebenarnya masih bisa dipakai Cuma udah lama lagi Paling Dua bulan tiga bulan Udah Bahaya Mending sekalian diganti aja Tidak 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 jangan lupa terima kasih telah menonton